Jika ia disakiti, biasanya ucapan dan sumpah serapahnya bisa menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga pintu rezeki dan keberuntungan selalu terbuka untuk Anda. Amin, amin, yarobbal alamin. Alun Firman Shah Channel kali ini akan membahas tentang tanggal lahir paling sakti, ditakuti jin dan setan. Sahabatku yang baik, mungkin ada di antara kita yang belum mengetahui tanggal lahir paling sakti, ditakuti jin dan setan. Seperti deretan tanggal lahir di bawah ini yang memiliki kelebihan luar biasa. Kelebihan yang dimilikinya bahkan tidak dimiliki oleh orang lain. Tanggal lahir paling sakti berikut ini dikarenakan memiliki energi spiritual yang sangat kuat, sehingga ditakuti jin dan setan. Penasaran tanggal lahir berapa saja? Simak pembahasan lengkapnya. Yang pertama adalah tanggal lahir 11 dan 21. Menurut berimbun Jawa, orang yang lahir pada tanggal 11 adalah orang yang cerdik. Jika ia disakiti, biasanya ucapan dan sumpah serapahnya bisa menjadi kenyataan. Untuk itu, bagi Anda yang tanggal lahirnya 11, berhati-hatilah saat emosi. Jangan sampai melontarkan kata-kata yang bisa merugikan orang lain, karena ucapan atau sumpah serapah Anda bisa menjadi kenyataan. Bagi Anda yang tahu bahwa orang yang Anda hadapi tanggal lahirnya adalah 11, maka jangan sekali-sekali membuat kesalahan terlebih dahulu. Yang kedua, tanggal lahir 3, 13 dan 23. Tanggal lahir paling sakti yang ditakuti jin dan setan berikutnya adalah Anda yang lahir pada tanggal 3, 13 dan 23. Dibalik angka 13 yang selalu dilambangkan angka yang menakutkan. Padahal sesungguhnya angka 13 adalah angka yang punya kekuatan. Orang yang lahir dengan angka ini memiliki kekuatan supranatural yang tinggi. Jika mau mengembangkan dan mengasah kemampuannya, dipastikan mata batin mereka dengan cepat terbuka. Tanggal lahir 13 sering mencirikan individu yang pandai, sosial, dan mudah berubah pendapat. Mereka cenderung tidak yakin dengan diri sendiri dan mungkin beralih antara berbagai pasangan. Sikap dingin terhadap orang lain mungkin terjadi, karena mereka menganggap orang lain sebagai penyebab masalah. Namun, mereka juga memiliki sisi humor dan kekanak-kanakan. Yang ketiga adalah tanggal lahir 2, 12 dan 22. Tanggal lahir paling sakti yang lainnya yaitu pemilik tanggal lahir 2, 12 dan 22. Sahabatku yang baik, mereka adalah sosok yang tertutup, sehingga sangat cocok dengan sifat orang yang mempunyai mata batin. Mereka memahami betul bagaimana cara mengenali dirinya di alam semesta. Anda yang lahir pada tanggal 2, seringkali memiliki watak yang khas, cenderung memiliki sifat yang perasa dan mudah tersinggung. Terkadang, Anda lebih memilih untuk menjalani hidup dengan menyendiri dan merasa nyaman dalam lingkungan rumah. Namun, Anda juga dikenal sebagai individu yang lembut dan ramah, sehingga banyak orang yang senang bergaul dengan Anda. Satu hal yang mungkin perlu diperhatikan adalah sikap pesimis dalam menghadapi masa depan. Anda dengan tanggal kelahiran ini sering merasa pesimis dan cenderung menyerah sebelum mencoba. Oleh karena itu, penting untuk memiliki seseorang yang dapat memberikan dukungan dan dorongan kepada Anda untuk tidak terjebak dalam sikap pesimis terjebut. Dengan dukungan yang tepat, Anda dapat mengatasi hambatan dan mencapai potensi yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Tanggal lahir 2 disebut-sebut sebagai pemilik tanggal lahir yang dilindungi oleh kekuatan mistis, bahkan ditakuti oleh kalangan makhluk gaib. Keistimewaan pemilik tanggal lahir ini adalah memiliki insting yang kuat dan aura pengasih yang tinggi. Paling meronjol, pemilik tanggal lahir ini jadi pedoman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat adalah tanggal lahir 6, 16, dan 26. Tanggal lahir paling sakti yang ditakuti jin dan setan berikutnya adalah mereka yang lahir pada tanggal 6, 16, dan 26. Pemilik tanggal lahir ini dikenal sebagai sosok yang bijaksana, sensitif, dan suka bertindak daripada hanya berbicara. Mereka juga disebut beruntung karena memiliki aura yang mempesona, sehingga banyak orang yang bersimpati kepadanya. Anda yang lahir pada tanggal 16, cenderung bekerja keras dan memiliki ambisi tinggi. Anda bisa mudah tersinggung dalam interaksi sehari-hari, tetapi juga jujur dan tabah. Dalam hal cinta, tanggal 16 setia, tetapi bisa cemburu. Ya, sahabatku yang baik, tanggal lahir bisa berbeda dalam hal karakter dan sifat seseorang. Hal itu juga termasuk dalam menentukan keberuntungannya. Menurut primbon Jawa, angka tanggal lahir di atas dipercaya sakti karena ditakuti oleh bangsa jin. Namun demikian, mereka juga dipercaya memiliki keberuntungan yang besar karena memiliki aura yang mempesona, sehingga banyak orang yang bersimpati kepadanya. Di dalam kehidupan semua orang, pastinya berdampingan dengan sosok makhluk halus seperti setan atau jin. Dan umumnya orang-orang akan takut jika melihat penampakan atau wujud dari mereka para bangsa jin. Karena, biasanya mereka para jin akan menampakan wujudnya dalam bentuk yang menyeramkan. Namun, ada juga orang-orang yang tidak takut ketika melihat atau berhadapan dengan makhluk dari bangsa jin tersebut. Namun, mereka malah hormat dan takut terhadap orang tersebut. Pembahasan di atas merupakan penjelasan karakteristik berdasarkan tanggal lahir. Namun perlu diingat bahwa ini adalah alat untuk introspeksi pribadi, dan keperibadian Anda juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti pengalaman hidup dan pinggungan. Yang paling penting adalah menggunakan wawasan ini sebagai panduan untuk pengembangan diri yang lebih baik dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda sendiri. Sahabatku yang baik, setiap individu membawa keunikan tersendiri dalam dirinya yang menjadikan mereka seperti tidak ada yang lain. Keperibadian seseorang adalah hasil dari interaksi berbagai faktor, dan salah satu elemen yang menarik untuk dipelajari adalah tanggal lahir mereka. Dalam dunia astrologi, tanggal lahir dianggap sebagai elemen penting yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang karakter dan sifat individu. Astrologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh planet, bintang, dan posisi mereka pada saat kelahiran seseorang terhadap keperibadian dan perjalanan hidupnya. Setiap tanggal lahir memiliki arti dan makna khusus dalam astrologi, dan ini menjadikannya alat yang menarik untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Ya, sahabatku yang baik, demikian pembahasan kita kali ini tentang tanggal lahir paling sakti ditakuti jin dan syetan. Semoga pembahasan ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton, jumpa lagi di video berikutnya. Sebagai penutup, mimpin mendoakan agar Anda sekeluarga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan keberuntungan. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhir kata, wabilahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton, selamat menonton,